Dua kurir pengirim Benih Lobster berhasil diamankan di Polair Polda Kepri, Warta Kepri dan Kodoneri, Batam. Dua orang pelaku gubernisial K dan R, kurir pengirim Benih Lobster berhasil diamankan tim Satya Subdit Gakum Polairut Polda Kepri sebanyak 62 bungkus Benih Lobster. Hal ini disampaikan KB Humas Polda Kepri, Kombes Polheri Goldenheart, didampingi di Polair Polda Kepri, AKBP, Marudut Liberty Panjaitan, Minggu 5 September 2021. Pornologis berawal pada Sabtu 4 September 2001, sekitar jam 2 siang atau 14.00 WIB. Berdasarkan informasi dari masyarakat, tepatnya Pak Kiran Kepri Mall, Tim Satya Subdit Gakum Polairut Polda Kepri, dibekak oleh Subdit 4 di Reskrum Musus Polda Kepri, dan Polresta Barelang berhasil mengamakan inisial K dan R, kurir pengiriman Benih Lobster, ungkap Kabit Humas. Benih Lobster tersebut ditemukan oleh tim dalam bagasi mobil, yang ditempatkan dalam sebuah koper warna coklat, yang di dalamnya berisikan 62 bungkus Benih Lobster. Kemudian seperaninya adalah, inisial R membawa sebuah koper yang berisikan Benih Lobster tersebut dari tempat penyimpanan bagian depan pesawat barang perintah air dengan rutin Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta ke Bandara Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru. Lalu ke Bandara Hang Nadiem Batam dan menyerahkan koper tersebut kepada inisial K yang saat itu berada di pakiran Bandara Hana di Batam. Yang kemudian, tersangka inisial K menyimpan koper tersebut ke dalam bekasi mobil dan tim berhasil mengamakan pelaku ketika berada di pakiran Kapit Mall Kota Batam. Jelas Kabit Humas, Kombes Pol, Harry Golden Head. Setelah dilakukan pemeriksaan, selanjutnya tim melakukan validasi terkait perizinan dari 62 bungkus Benih Lobster tersebut dan bersamaan pemeriksaan dilakukan oleh Balai Perikanan Budaya Daya Laut Batam bersama Dinas Perikanan Karantina Batam dan melakukan pencecahan setelah pelepas airan Benih Lobster tersebut. Ini tim melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap pelaku ditetapkan Pasal 27.26 Junto.5 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Bersemiring 2020 tentang cipta kerja sebagai perubahan Pasal 92 Jus Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang 3.1.2024 tentang perikanan atau Pasal 88 Jus Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang 45.2009 tentang perubahan 3.1.2024 tentang perikanan Demikian disampaikan oleh Habib Umas Polda Kepri Komis Paul Harry Gornhead Terima kasih Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Jepri Jika Anda tertarik silakan Subscribe, Like, Comment, Answer Terima kasih